Sandra Dewi hidup dan dibesarkan di daerah Pangkal Pinang sejak kecil. Sandra Dewi yang mempunyai impian untuk berkuliah di Jakarta sempat menabung selama 3 tahun. Sempat mengalami kesulitan untuk urusan biaya di kuliah, Sandra Dewi semakin termotivasi untuk bisa berprestasi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah lulus, Sandra Dewi sempat bekerja sebagai public relation di sebuah majalah di Jakarta. Yang akhirnya ikut casting dan berawal dari situlah karirnya berlanjut sampai sekarang. Dan Sandra Dewi pun mengaku banyak dibantu oleh televisi dalam perkembangan karirnya. Setiap tahun saya tetap mengambil job stripping. Jadi setiap tahun saya pasti ada judul stripping. Stripping itu kan Senin sampai Minggu ada muka saya di TV. Penting ada muka saya di TV. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Yang penting biar orang nggak bosen gitu. Jadi makanya saya memutuskan untuk mengambil stripping setiap tahun itu satu judul gitu. Jadi kayak bulan tahun sekarang, dari bulan Maret sampai bulan Oktober itu stripping. Dua bulan kemudian saya kabur gitu. Jadi memang saya udah nge-set TV itu yang paling utama. Jadi orang tetap ingat sama kita. Untuk karir saya penting sekali gitu. Yang bikin saya seperti sekarang itu media. Saya jujur banget. Terus saya syuting film. Pas punya film, nggak semua orang tahu saya. Orang yang ke bioskop nonton bayar, tahu saya. Tapi ketika saya main sinetron, stripping, wah semua yang set tahu saya. Karena rekan-rekan media yang luar biasa baik sama saya gitu. Dan nggak pernah bosen sama saya. Jadi, dan saya bukan tipe artis yang suka ceritasi ya. Saya selalu, kalau masuk TV, ya kayak gini ada acara, ada program yang saya represent gitu. Tapi bukan WhatsApp apa. Tapi justru dengan bantuan TV juga, dengan media juga, saya bisa klarifikasi. Jangan salah, mungkin mereka bisa menyebarkan yang tidak benar. Maksudnya bukan tidak baiknya, tidak benar. Tapi dari media juga, TV juga, saya bisa klarifikasi semuanya. Saya juga pernah beberapa kasus kayak di Fitnal lah apa. Tapi saya bisa klarifikasi itu di media. Jadi menurut saya TV itu penting banget buat karir dan hidup saya. Selain di dunia akting, Sandra Dewi juga pernah bekerja sebagai direktur di salah satu perusahaan properti. Kenapa ditawarin jadi presenternya, kemudian ambasadornya, kemudian direkturnya kayak memang udah ditarik aja sama nasibnya ke situ. Dan menurut saya memang properti itu investasi yang baik. Karena saham naik turun, nggak ada yang tahu. Restoran bisa aja orang bosen. Tapi kalau properti, semua orang butuh rumah. Semua orang butuh tempat tinggal. Dan biasanya semakin banyak properti, itu semakin banyak ATM yang masuknya kita. Kayak misalnya aku tiap tahun pasti harus beli properti, itu kayak ATM aja orang sewa. Dia punya uang dari satu petak sampai satu blok, sampai aku bikin juga di Bali. Aku punya juga sama developer juga, kita kerja sama. Kita bikin hotel, pondotel, apartemen gitu-gitu. Aku cita-citanya punya superblok, punya mall, punya hotel. Hotel udah tercapai, apartemen udah tercapai. Bikin-bikin kayak gitu ya. Jadi sebagai orang yang sangat berkecaman di dunia properti, aku punya banyak cita-cita. Makanya aku mau cari sponsor yang banyak juga. Sukses di dunia acting dan bisnis, tidak membuat gadis kelahiran pangkal pinang ini cuek akan fashion. Bahkan dia ingin kembali mengaktifkan fashion blog miliknya yang sempat tidak aktif beberapa waktu lalu. Tadinya kan aku punya blog. Blog aku itu sekarang tuh memang udah lagi off, lagi mati dulu. Karena aku tahun depan pengen keluarin website. Karena sekarang tuh lagi tren banget fashion blogger. Fashion blogger ini yang, kalau misalnya di luar ya, mereka mempromosikan brand-brand luar. Tapi kalau misalnya fashion blogger kita, itu mereka mempromosikan baju-bajunya, lokal brand gitu. Makanya aku sangat concern banget untuk tahun depan itu aku akan buka website aku yang terbaru. Kemudian aku pengen kayak fashion blogger ini. Kecintaannya akan fashion membuat dirinya banyak di-endorse barang-barang mewah. Kalau aku cuma fashion sih. Kalau aku semuanya cuma fashion. Baju, sepatu sama bag. Tapi itu juga yang original. Aku selalu yang, aku gak mau yang kawai-kawai atau tiruan gitu kan. Karena kan followersku beli, jadi aku gak mungkin pakai yang barang-barang yang kawai gitu kan. Gak enak gitu kan. Jadi aku cuma fashion doang, baju. Karena kalau baju kan kita pakai setiap hari gitu kan, jadi aman. Tak hanya endorsement, kecintaannya terhadap toko-toko prinses Disney, membuat Sandra Dewi juga dinobatkan sebagai duta sinderala untuk Indonesia. Pokoknya hari ini aku gak ngerti lagi perasaan kayak gimana ya. Kalau kalian bisa ngeliat muka aku kayak gimana, degrekannya kayak gimana, senang banget. Yang jelas, aku ngerasa hari ini juga premiernya aku juga. Biasanya kalau kita shooting film kan premiernya, yaudah. Kalau ini aku benar-benar di-hire untuk promosiin film Cinderella ini. Jadi benar-benar kayak, ah, senangnya luar biasa. Jadi, apa yang aku suka dari dulu, tiba-tiba dari depan mata, kemudian dijadikan prinses sehari. Aku senang banget, bayangin yang biasanya aku lihat di Disneyland gitu. Dan aku punya koleksi yang kecil-kecil, tapi hari ini, wow, real size gitu. Aku sih, yang ini aku udah mintain. Aku udah minta pokoknya abis premier, sepatu kacanya aku bawa pulang. Berasa di negeri dongeng, berasa di negeri yang selama ini aku suka. Hampir semua impian Sandra Dewi sudah terwujud. Tapi ada satu yang kurang, yaitu pasangan hidup. Ia pun dipertemukan oleh sahabatnya, yaitu Daniel Mananta, kepada Harvey Moise. Dijodohin sama V.J. Daniel. Aku baru butuh sama yang lama, kemudian V.J. Daniel bilang, eh, aku punya teman nih. Jadi ya, akhirnya si Daniel bilang, yaudah deh aku kenalin gitu. Kenalin, terus aku dikenalin. Oh yaudah, biasanya kan aku kalau suka cowok, butuh 6 bulan lah. Jadi suka sama cowoknya, pasti langsung suka. Pertama kali ketemu kan fisiknya dulu dong. Wah, oke. Sampai 5, tinggal di tinggi-tinggi. Terus fisiknya oke. Kelihatan sehat, orangnya, auranya bagus gitu. Memang ternyata memang benar gitu. Maksudnya orangnya tuh charming. Jadi setiap kali aku kenalin sama teman-teman aku, teman-teman aku bilang, teman-teman aku bilang, boleh gak kita gak usah temenan sama lu, tapi temenan sama dia. Jadi kayak memang semua orang suka gitu sama dia, teman-teman aku suka. Terus kayak gak sama mau, cocok sih buat aku. Tak butuh waktu lama untuk kedua pasangan ini melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pada 8 November 2016 lalu, Sandra Dewi dan Harvey Moose lasas sebagai pasangan suami istri. Setelah resmi menjadi suami istri, Harvey Moose yang mengetahui istrinya suka akan prinses-prinses Disney, yang mengadakan pesta pernikahan kedua di Disneyland Jepang. Duh di sana. Menggunakan gaun pengantin putih, Sandra Dewi nampak cantik bagaikan prinses yang dinikahi oleh sang pangeram pujaan. Kemegahan pesta pernikahannya tidak hanya berada di kastil Disneyland. Ketika berjalan keluar dan berkeliling menggunakan mobil klasik khas, serta diiringi dengan iring-iringan kecil yang disaksikan hal lain ramai. Dari situ terlihat bagaimana kemegahan pesta pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moose seperti yang ada di cerita Dongeng Disney. Pasca pernikahan, Sandra Dewi pun menemukan banyak hal baru. Serta ia semakin sadar bahwa posisi sebagai istri adalah melayani suami dengan sepenuh hati. Membuat ia ingin segera cepat bisa dalam hal memasak. Saya lagi menikmati hidup banget. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin mikirnya cuma kerja-kerja-kerja, tapi sekarang ada suami yang dipikirin. Kebetulan suaminya juga mandiri banget. Kayak setiap pagi saya bangun, dia udah begini kopi sendiri, ngeju sendiri. Dia udah malah dia siapin semuanya. Jadi harus aduh siapa bangun lebih pagi aja sih. Oh, paling renovasi rumah ya. Jadi pas kita pulang, renovasi rumah ternyata belum selesai. Paling menurut dia kalau orangnya apa aja oke-oke. Kalau saya enggak gitu. Jadi menurut saya, ah saya kurang suka bongkar lagi. Saya belum bisa masak sih, tapi saya lagi belajar. Saya lagi mencari paket-paket memasak. Tapi memang belum bisa. Tapi maksudnya yang gampang-gampang kayak nasi goreng. Atau yang goreng-goreng sih, ya kayak gitu sih, misan gitu-gitu bisa. Cuma kalau misalnya masak yang susah-susah, belum bisa gitu. Tapi saya sama teman-teman, kan saya punya satu geng gitu, semuanya isinya ibu hamil gitu. Kita semua lagi pengen belajar masak gitu. Dan akhirnya, kisah hidup Sontra Dewi semakin sempurna dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Rafael Mois, yang berada di dalam kandungannya dan lahir pada 31 Desember 2017 lalu. Terima kasih.